Hari ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Hiyarif, mencabut gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edy Hiyarif, penggugat KPK, atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Pencabutan gugatan praperadilan diajukan oleh mantan Wawmen Kumham, Edy Hiyarif, dan dua orang tersangka lain yaitu Yogi Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Hari ini surat permohonan pencabutan praadilan ditunjukkan kepada Hakim Tunggal Estiono dan Biro Hukum KPK. Pencabutan dilakukan lantaran adanya revisi dan penambahan substansi laporan. Nantinya gugatan akan kembali diajukan. KPK pun akan segera memberikan keputusan atas pencabutan gugatan praperadilan ini. Sidang praperadilan mantan Wawmen Kumham di gelar Senin, 18 Desember lalu. Dalam sidang ini KPK meminta majelis hakim untuk menolak gugatan praperadilan yang diajukan ketiga tersangka. Sementara itu mantan Wawmen Kumham juga meminta hakim membebaskannya dari status tersangka. Menurut kuasa hukum ketiga tersangka, penetapan Edy bertentangan dengan hukum dan seharusnya dinyatakan batal. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Wawmen Kumham, Edward Omar Syarif Hiaric. Dan dua orang kepercayaannya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ketikanya diduga menerima uang swap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah dari mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Uang siap ini diberikan terkait pengesahan badan hukum PT CLM oleh Direkturat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Kemenkum HAM. Tim Liputan AI News melaporkan.